Helikopter sendiri baling-baling sudah berputar Nasri akhirnya berhasil menghidupkan baling-baling helikopter Rakitannya di Desa Daya Menara, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara Bentuknya memang masih rangka, tetapi dia sangat senang Pria lulusan sekolah menengah pertama SMP itu memberi nama produk buatannya NSG-0DY Dia menyebutkan, helikopter itu dibuat sejak 6 bulan terakhir di sebuah bengkel tempatnya bekerja sehari-hari Otodidak saja, belajar merakit, mengelas besi-besinya saya kan sudah bisa Saya beruntung dibantu oleh pemilik bengkel dan memberikan modalnya juga Ujar pria yang akrab di Sapa Momo itu saat dihubungi via telepon Rabu, tanggal 22 bulan 11 tahun 2017 Dia menyebutkan, hari ini, baling-baling helikopter itu sudah berputar Namun, untuk uji terbang belum dilakukan, butuh izin tertentu untuk mengurus tes terbang tersebut Saya lihat dari Youtube juga cara buatnya Kata Momo, ukuran helikopter rakitannya itu memiliki panjang 2,2 meter Dia menyebutkan rencananya adalah membuat heli penumpang Tapi belum memiliki pikiran akan serius digunakan Dia hanya ingin menguji kemampuannya saja Menurut Momo, sejak kecil dia penasaran ingin membuat heli sendiri dan menerbangkannya Dia menjelaskan, setelah bekerja, dia langsung mulai merakit helikopter itu Atau saya kerjakan ketika tidak ada sepeda motor atau mobil yang harus diperbaiki Katanya, Arahman, pemilik bengkel, menyebutkan mendukung uji coba yang dilakukan Momo Saya sudah habis Rp 30 jutaan untuk beli bahan-bahannya Mulai besi dan lain sebagainya Katanya, meski belum bisa terbang Lanjut Arahman, dia terus memacu semangat Momo merakit helikopter tersebut Ini kan luar biasa, ada anak tampung yang punya kemampuan gitu Saya mendukung terus katanya Kita lihat saja beberapa bulan ke depan Apakah Momo sudah berhasil menerbangkan helikopter yang dia buat Ayo semangat Momo kami mendukungmu Semoga sukses dan bisa membanggakan Terima kasih